Bismillahirrahmanirrahim Buya, Bapak, ini kami bayar uang sewa rumah Ya, kata dia, tunjuknya Allah ma'alikum, Rabbuna ma'ak Tunjuk, pelang salib di ating rumah Kristen Koptik Sampai akhirnya kami pun datang menghadap Bapak, ya kami mau ini Gara-gara dia menaikkan sewa rumah Kalian, anak Indonesia Sudah bertahun-tahun sewa rumah saya Sewa rumah tak pernah saya naikkan Bulan ini naik Kenapa? Ambo kanai penyakit Saratan, bahasa Inggrisnya Cancer Apa cancer? Kanker Ambo kanai kanker Jadi perlu duit banyak Kalian anak Indonesia sewa rumah tak pernah naik Datang kami menghadap Bapak Yosef Sewa rumah naik Maka kami pindah Karena kami lebih parah lagi dari kanker Apa dia? Krismon 98 Ambo berangkik 99 Krisis moneter 1 dolar yang sebelumnya 2 ribu menjadi 20 ribu melambung Maka kalau Bapak Yosef menaikkan sewa rumah Kami cari rewa rumah yang lain Republik Indonesia sudah menyiapkan kapal tempur Tak pakai kursi Untuk menyambut mahasiswa Indonesia Pulang sajalah ke kampung halaman Tak ada lagi Biasiswa Tapi orang Mesir berkata Selama kami masih hidup Tidak boleh Satu anak Indonesia pun pulang Hidup kita sama-sama susah disini Mereka berikan itu mie Mereka berikan minyak Mereka berikan bantuan Bantuan Setiap bulan kami mendapat bantuan Tidak dilihat sukunya Tidak dilihat bangsanya Tak dilihat suku dari mana Tak dilihat asal daerahnya Mesir dengan kita jauh Satu di Asia Satu di Afrika Satu Arab Kita minangkabau Tapi semua disatukan oleh La ilaha Illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Itu yang membuat kita bersaudara Empat tahun saya di Mesir Selesai Barulah pulang Datang membawa ijazah LC Siapa yang punya ijazah LC? Yang dulu ikut tes kementerian agama Disediakan tiket pulang Ambo khawatir Ini kalau pulang tiket Dari Cairo Cuma sampai Jakarta Dari Jakarta Ke Pekanbaru Riau Naik apa? Maka orang bertanya Hada Hadisi tazkara Ini ijazah tiket Ini sampai mana? Sampai Jakarta Atau sampai Riau? Kata dia Ada tak airport Di belakang rumah kamu? Kalau ada Turun pesawat itu disitu Begitulah mereka mengelola Mesir bukan kaya Macam Saudi Arabia Mesir tidak kaya Mesir susah Tapi kenapa? Pengelolaan zakat Pengelolaan wakaf Pengelolaan 73 negara Belajar Bebas Biasiswa semuanya Luar biasa Bahkan kami mendapatkan Biasiswa Tiket pulang Makan gratis Diberikan uang saku Diberikan Ini luar biasa Maka ke depan Walaupun pemimpinnya Tidak islami Islami betul Tapi ada ulama yang mengontrol Alhamdulillah Ambo di pekan baru Tapi tetangga kami Ada kabupaten Namanya Sia Kabupaten Sia Eko 2005 Balai Zakatnya 10 M 10 Milyar Maka waktu Ambo diundang Ceramah ke Aceh Barat Mau labuh Ambo bawa Cerita 10 M Kami diriau Ada kabupaten Sia Zakatnya 10 M 2015 Selesai pengajian Datanglah ketua Bas Aceh Barat Berapa tadi Pak Ustaz? 10 M Kami lima balai Ambo pun Terduduk diam Kepelajaran penting Abdul Somad Beko ditampak orang Tanya dulu Barat Kalau nyok kecik Ampek bar Wah naikkan bendera Awak lima balai Tapi kalau kecik Orang lima balai Awak anyang Saya lah Ustaz bolak balik Ceramah Naik ke atas mimbar Bayar zakat Bayar zakat Bayar zakat Selesai khutbah Ditanya orang Apa ceramah Khutbah Ustaz tadi Entah Tidak dengar dia Tapi begitu Kekuasaan Tak pernah ceramah Cukup dengan Tanda tangan Perda zakat Kepada seluruh PNS BUMN Pegawai Guru Bayarlah zakat Potong 2,5% Maka terkumpul 10 Miliar Bahkan di Kabupaten Agam Itu lebih besar lagi Daripada 10 Miliar Allahu Akbar Maka ke depan Kepemimpinan politik Harus dipegang oleh Tapi jangan Anggap Jangan karena Takbir Ustaz Jelfatullah Tadi Cameh Oh Kalau naik Orang Islam Beko dibuiknya Potong duo Potong ateh Potong bawah Potong ateh Zakat Potong bawah Kita masal Islam Islam tidak pernah Keras Kalau lah Islam main Bantai saya Tidak akan ada Gereja di Cairo Nampak pergi ke Cairo Tegak berdiri Kenapa Sudah ada Sebelum Islam datang Saint Catherine Sebelum Ammar bin As Datang ke Mesir Membuktikan Islam tidak pernah Menghancurkan Membinasakan Di Negeri Bernama Irak Al-Iraqi Dari Iraq Al-Baghdadi Al-Qatib Al-Baghdadi Dari Baghdad Sampai sekarang Ada Kenapa Sebelum Islam datang Sudah ada Gereja Maka tegak Berdiri Ini pula Hebatnya Masyarakat Kita Minangkabau Ketika Islam datang Ke Mesir Ada yang Tak masuk Islam Ketika Islam datang Ke Iraq Ada yang Tak masuk Islam Mesir Namanya Kristen Ortodok Koptik Suriah Ada yang Tak masuk Islam Namanya Kristen Ortodok Maronit Tapi ketika Islam datang Ke bumi Minangkabau Semuanya Serentak Mengucapkan Ashadu An-La-Ilaha Illallah Wa Ashadu An-Namu Ammadan Rasulullah Maka Kalau sudah disebut Minangkabau Minangkabau Adalah Islam Kalau ada orang Minangkabau Yang tidak Islam Hilang Minangnya Tinggal Kabau Bapak 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 Yang Dibuli Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ustaz Ustaz Jangan Menggunakan Kata-kata Provokatif Jangan Menggunakan Kata-kata Keras Tak tentu Arah Kita Cinta NKRI Kita Jaga Yang kita Ajak Ini Anak Kemanakan Kita Saudara-saudara Kita Mari Mengaji Hidupkan Masjid Mari Ke Islam Jangan Tinggalkan Islam Bahwa ada Orang Yang tertarik Silahkan Datang Masuk Islam Saya Baru Pulang Dari Aceh Langsung Kemari Salah Satu Sahabat Ceramah Di Stockholm Tempatnya Dulu Daud Ber'eh Tempatnya Dulu Pejuang Hassan Tiro Ternyata Ada Satu Masjid Aceh Di Stockholm Non Muslim Silahkan Masuk Masjid Aceh Stockholm Masyarakat Aceh Membuat Sebuah Komunitas Diundanglah Orang Aceh Berceramah Ada Satu Masjid Di Sana Masjid Nasional Masjid Siapa Saja Boleh Masuk Orang Aceh Termasuk Salah Satu Pegiatnya Ini Unik Pak Ustadz Kenapa Masjid Di Stockholm Boleh Azan Boleh Azan Keluar Masjid Lain Tak Boleh Tapi Masjid Ini Boleh Keluar Kenapa Mendapat Penghargaan Dapat Meminimalisir Angka Bunuh Diri Kematian Ternyata Orang-orang Barat Ini Mudah Stres Nyesel Stres Naik ke gedung Tinggi Terjun Mati Pakai mobil Mewah Mereknya Tak tanggung BMW Naik Mercy Tapi Stres Stres Digasnya Sambil minum Mati Tapi Begitu Mereka Masuk Ke masjid Mendengar Cerawah Belum Sholat Mereka Masuk Kedalam Masjid Mendapatkan Ketenangan Akhirnya Apa yang Terjadi Maka Orang-orang Yang Tadi Mau Mati Tak Jadi Mati Memang Agama Islam Luar Biasa Orang Kaya Tak Bertuan Stres Naik Mobil Tak Bisa Tidur Orang Islam Naik Metro Mini Tidur Mereka Tak Punya Anak Nenikah Tak 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 Mengandung Takut Melahirkan Takut 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 Diabetes Menitus Stres Orang Islam Makan Kangkung Makan Sambal Belacan Makan Tidur Makan Tidur Makan Tidur Hujan Sepuluh Anak Tidur Ambil Terima kasih.